Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar bersama masyarakat menormalisasi drainase di sejumlah titik di Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura. Persiapan Haul ke-15 Abah Guru Sekumpul terus digenjor Pemkap Banjar bersama masyarakat setempat di antaranya melakukan normalisasi drainase di beberapa titik sepanjang ruas jalan Kelurahan Sekumpul. Kegiatan ini melibatkan Kelurahan Sekumpul, UPT Pemadam Kebakaran milik pemerintah dan swasta serta masyarakat luas. Ini dilakukan untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan haul yang berpusat di Komplek Aroda Kelurahan Sekumpul. Seperti diketahui di kawasan jalan Sekumpul ini, sering terjadi banjir setiap kali diguyur hujan. Banjir tersebut akibat luapan air dari drainase yang tidak berfungsi optimal. Kegiatan normalisasi ini dimulai dari pembersihan dan pengangkatan sedimentasi hingga perbaikan infrastruktur di beberapa ruas jalan sekitar Sekumpul sepanjang 2 km. Untuk kegiatan tersebut menurunkan tim drainase bidang sumber daya alam 30 orang, 3 unit mobil pick-up, 1 unit motor Tosa milik dinas PUPR, dan beberapa unit mobil tanki damkar. Kondisi di lapangan ini kan karena banyak cor-cor yang depan Bukworo ini yang dicor tidak terbuka, makanya agak kesusahan tim kita untuk membersihkan, dibantu dengan BPK. Semprot, kita lanya manual. Kalau cara manual mungkin agak susah, jadi terpaksa harus disemprot, dibantu dengan BPK. Dilihat tadi, di bawah itu banyak sampah. Iya, itu kondisinya sebenarnya, makanya harapannya kan di samping kegiatan rutin kita membersihkan saluran, harusnya ada kesadaran masyarakat juga lah, terkait dengan sampah kan, jangan membuang sampah. Kepada masyarakat dan pedagang juga dihimbau untuk turut berperan serta, agar tidak membuang sampah di selokan yang menyebabkan endapan lumpur dan sampah guna mengurangi, terjadinya banjir.